Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di Cinta Mainan, channel yang akan selalu mereview mainan-mainan, baik itu Daikes ataupun mainan yang lain. Kali ini saya akan coba membahas koleksi saya, yaitu macam-macamnya. Ada yang dari Maisto, Ducati Panigale, ini semuanya sebenarnya Maisto, Ducati Monster, dan yang ketiga ini adalah MV Agusta. Nah yang menarik adalah saya membeli dan membuat kainnya di suatu, apa namanya, akrilik ya, akrilik. Ini ukurannya sebenarnya nggak terlalu tahu detail teman-teman ya, cuma disini bisa untuk menampung 3 daikes dengan ukuran 1 banding 12. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Saya coba geser biar teman-teman bisa lebih lihat jelas. Untuk Maisto, ini sudah sangat-sangat detail menurut saya, cukup lumayan. Dengan harga antara Rp. 185-200 ribu rupiah. Ini teman-teman sudah bisa mengoleksi per item untuk daikes Maisto ini. Nah untuk lebih jelasnya, kita coba untuk buka akriliknya. Oh, agak jatuh ya. Ini karena mungkin agak sempit, kita pelompon aja. Oh, agak jatuh teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat, sorry ini tadi jatuh. Oke, dari MV Agusta, kita akan coba sedikit mereview atau melihat detail dari MV Agusta ini. Ini kalau saya bilang sangat-sangat lumayan detail. Kita bisa lihat untuk MV Agusta F4-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan F4. Kita lihat di sini. Ya, nggak terlalu kelihatan ya. Oke. Ini kalau saya bilang dari sisi... Ini kalau saya lihat dari sisi tangki. Tangkinya dia sudah daikes. Tangkinya ya bisa teman-teman lihat di sini. Detail juga lumayan. Sticker-nya juga cukup-cukup canggih. Dan di sini mesin perpaduan antara blok mesin dengan blok silinder juga cukup-cukup detail. Dan exhaust-nya di sini... Dengan perpaduan hitam dengan silver ya, saya kira cukup lumayan. Dan ini tail tidy-nya oke juga ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Nah, ini merknya Maisto. Kalau saya bilang ini sekitar... Bisa di-rate ya. Kalau di-rate antara 10 sampai 100. Ya, ini sekitar 7,5 lah kalau saya bilang. 7,5 mendekati 8. Maksudnya 70,5 mendekati 80. Jadi kalau saya lihat di sini... Dari depan kita lihat pelan-pelan teman-teman. Oke, ini... Bisa lihat ya. Ya, ini cukup detail, cukup jelas. Lampu depannya juga kesannya LED-nya muncul. Dan untuk windshield-nya juga... Ini sangat-sangat detail kalau saya bilang. Dengan... Rim... Dual-nya ini... Brembo ya. Ya, ini Brembo. Ada... Kisih-kisih di dalamnya itu... Radiator. Radiator-nya juga untuk DKS ini... Sangat-sangat rapi. Ya, kita lihat di sini. Clutch-nya juga... Tapi tentunya tidak sedetail seperti mungkin Tamiya. Tapi ini sudah cukup-cukup lumayan. Dan ini ada... Gear-nya... Gear-nya dia nggak ikat berputar ya. Cuma hanya bahannya aja. Dan ini bahannya-bahannya karet. Dua-duanya... Bisa teman-teman lihat di sini. Cukup mantap ya. Dan ini bisa dilakukan... Standar... Miring. Mantap ya teman-teman ya. Sangat detail. Ya. Kita lihat di sini sangat-sangat... Oke, kalau menurut saya... Kita bisa lihat... Perputaran juga halus. Dan ini ada... Logo Maisto-nya di bawah. Dan ini untuk... Stand untuk mur. Kalau teman-teman untuk mengkoleksi. Ada semacam... Apa namanya... Tambahan di bawah. Sehingga... Bisa dilakukan seperti standar tengah. Teman-teman. Oke. Upset down-nya... Juga... Cukup lumayan oke. Warnanya juga... Gold ya. Goldnya juga... Menurut saya... Cukup serasi. Oke. Untuk motor selanjutnya... Mungkin saya akan info di... Next video saya. Saya akan coba... Nanti... Mereview... Mungkin Ducati Monster... 1 banding 12 ya teman-teman ya. Jadi saat ini saya coba... Setelah mereview... F3 ini... Saya akan mereview... Ducati Monster di video selanjutnya. Oke. Terima kasih teman-teman... Untuk... Apa namanya... Menyaksikan... Konten saya. Semoga bermanfaat... Untuk teman-teman yang ingin... Mengoleksi... Dye case-dye case murah. Lumayan. Untuk... Pajangan... Kamar teman-teman. Sampai jumpa... Di video berikutnya. Terima kasih banyak. Salam.